Sesosok mayat ditemukan di pesisir Dusun Gusong Lantai, Desa Tanjung Batu Hitam, Simpang Pesak, Belitung Timur, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Mayat itu diketahui berjenis kelamin laki-laki dan merupakan nelayan asal Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kapolres Belitung Timur, AKBP Indraferi Dali Munte mengungkapkan, jenazah ini merupakan korban kecelakaan KMN Mulia Jaya 2D yang terbalik di utara perairan Karimun Jawa. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak di Batang, Jawa Tengah bahwa berdasarkan ciri-ciri baju korban, identitas korban bernama Lilik Sugiyanto berusia 37 tahun, kata Kapolres, Selasa. Berdasarkan website hubla.dephub.go.id, Lilik merupakan satu dari dua ABK yang hilang dari jumlah seluruhnya 15 orang. Almarhum Lilik beralamat di Dekas Seturi, Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Lalu, korban kedua yang masih dicari yakni Dasukir berusia 47 tahun, beralamat di Dekas Sido Mulyo, Desa Kelidang Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Indra mengimbau kepada masyarakat sekitar agar jika menemukan mayat kembali segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Semoga nanti korban kedua yang hilang bisa ditemukan juga. Mohon kerjasama masyarakat, kata Kapolres. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.